Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hai Sobat FIB. Ketemu lagi dengan saya dalam podcast FIB, Fakultas Limung Budaya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari program pendidikan bahasa Inggris. Langsung saja yuk kita kenalan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Eko. Mungkin bisa kenalan dulu dengan Sobat FIB kita. Baiklah. Saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Selamat Riyadi. Saya saat ini dipercaya untuk menjadi koordinator program studi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Budaya. Program pendidikan bahasa Inggris. Program studi pendidikan bahasa Inggris. Pertama mungkin bisa dijelaskan, Pak Selamat. Seperti apa sih gambaran program studi pendidikan bahasa Inggris? Agar Sobat FIB kita lebih tahu secara rinci gitu. Oke. Sedikit saya sampaikan bahwa program studi pendidikan bahasa Inggris itu, itu diawali dengan turunnya surat keputusan dari Dirjen Dikti pada tanggal 27 Agustus 2014 yang memberikan izin pendirian program studi pendidikan bahasa Inggris ini. Ada pun mahasiswa baru diterima pada tahun 2015. Jadi setahun setelah surat dari Dirjen Dikti itu turun. Nah, kenapa kita mendirikan program studi pendidikan bahasa Inggris? Ini karena adanya inisiatif dari para pemuka masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di Banyumas ini. Mereka menginginkan adanya suatu program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan di latar belakangnya juga adanya fakta bahwa kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap pendidikan. Sehingga sekolah-sekolah bertumbuh, SMP, SMA, dan adanya sekolah yang bertumbuh itu membutuhkan tenaga-tenaga pengajar. Salah satunya tenaga pengajar bidang bahasa Inggris. Itulah yang melatar belakangi berdirinya program studi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Budaya Kunsud. Nah, jadi berdirinya program studi bahasa Inggris ini berdasarkan kesadaran gitu ya, dan kebutuhan oleh masyarakat bahwa daerah Banyumas ini butuh guru-guru bahasa Inggris. Iya, betul. Dan memang waktu itu program studi pendidikan bahasa Inggris tidak ditawarkan oleh banyak universitas di sekitar Banyumas ini. Sehingga kebutuhannya memang sangat-sangat menesak. Apalagi universitas negeri waktu itu belum ada yang menawarkan program studi pendidikan bahasa Inggris ini. Sehingga didirikanlah program studi pendidikan bahasa Inggris. Kalau melihat dari tahun berdirinya 2014 nih, Pak Selamat. Kalau kita melihat mungkin di Pulau Jawa saja ya, nggak terlalu luas ya. Itu kan mungkin sudah berdiri banyak program studi pendidikan bahasa Inggris. Kira-kira apa nih bedanya program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Jenderal Sudirman dengan program studi pendidikan bahasa Inggris yang lain yang ada di Pulau Jawa? Oke, begini Mas Eko. Jadi karena program studi pendidikan bahasa Inggris ini ada di bawah Universitas Jenderal Sudirman, yang Universitas Jenderal Sudirman itu memiliki visi untuk pengembangan dari karakter pedesaan dan local wisdom ya. Sehingga program studi pendidikan bahasa Inggris ini juga memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin mengembangkan local wisdom itu di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sehingga dari program studi pendidikan bahasa Inggris di unsut ini, di samping mahasiswa itu dikenalkan dengan teknologi pembelajaran, mahasiswa juga dikenalkan dengan beberapa local wisdom yang bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya, ada permainan anak-anak, kemudian permainan anak itu diselingi atau diselipi dengan pembelajaran-pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu yang kita kembangkan mungkin yang agak berbeda dengan yang ada di universitas lain. Karena Universitas Jenderal Sudirman juga memiliki visi yang berbeda dengan universitas yang lain. Cukup benar ya, ada sumber daya perdesaan dan local wisdom gitu ya. Baik. Dengar-dengar ini juga Pak Selamat terkait akreditasi di pendidikan bahasa Inggris. Ini dengar-dengar ini katanya cukup istimewa nih akreditasinya. Kira-kira akreditasinya seperti apa? Ya, Alhamdulillah pada bulan Februari tahun 2023 kemarin. Oh kemarin berarti ya? Masih baru berarti. Lumayan hangat lah. Masih hangat. Jadi mungkin ceritanya masih terbayang ini. Dan kerja kerasnya untuk mendapatkan itu juga masih ya mungkin masih didasarkan oleh teman-teman bahwa program pendidikan bahasa Inggris sudah mendapatkan visitasi akreditasi dari lembaga akreditasi pendidikan, LAM ya sekarang istilahnya. kemudian LAM pendidikan, LAM pendidikan, LAM akreditasi melandiri pendidikan. Dan berdasarkan dari hasil analis mereka, Alhamdulillah kita mendapatkan predikat unggul. Nah ini saya cukup bahagia juga, senang juga karena ini mungkin salah satu ataupun mungkin kalau di FIP yang pertama lah ya untuk mendapatkan akreditasi unggul ini. Sehingga dengan akreditasi ini, karena itu memotret banyak hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran, kemudian berkaitan dengan aktivitas mahasiswa, aktivitas dosen, berkaitan dengan alumni. Sehingga kita dari akreditasi itu bisa mendapatkan gambaran kualitas dari kegiatan pembelajaran, kualitas alumni, dan juga kualitas-kualitas lain yang dinilai di dalam akreditasi tersebut. Kalau? Ya, lumayan, bukan hanya lumayan ya, sangat-sangat membahagiakan buat kami, dan kami berharap ini bisa menjadi semacam tonggak bagi kami untuk melanjutkan kebaikan yang sudah memang disaksikan dan memang betul-betul dinilai baik bukan oleh kita, tetapi oleh lembaga akreditasi yang kredibel. Kalau bagi saya, mungkin kata unggul itu masih agak, karena angkatan sudah lama ya, jadi unggul itu masih agak, apa ya, kurang-kurang familiar. Biasanya kalau dulu kan A, B, ada yang C, mungkin sobat RDB ini perlu dikasih tahu, unggul itu sebenarnya, apakah unggul itu sama dengan A, atau bagaimana? Bagaimana Pak Selamat? Kalau unggul itu seperti apa sih? Memang itu menirik dari komponen-komponen yang diakreditasi, kemudian pelevelan sekarang memang juga berbeda ya. Sudah berubah, tentu saja dengan tuntutan yang berbeda juga, secara simpel sih mungkin bisa dikatakan bahwa unggul itu memang lebih baik daripada A. Oh, begitu. Jadi, itu yang disampaikan. Setelah A, atasnya ada unggul begitu ya? Bukan begitu juga sebenarnya, karena ini dua model pengukuran yang berbeda. Jadi, kalau dulu itu ada, istilah A, kalau sekarang itu, dalam sistem akreditasi yang sekarang itu, tidak ada pelevelan A, B, C itu, tetapi levelnya unggul, baik sekali, baik. Jadi, tetapi dengan instrumen penghitungan yang berbeda, pengukuran yang berbeda, dan dianggap lebih komprehensif, jadi lebih baik. kalau sudah mendapatkan akreditasi unggul nih, selamat, apakah dengan pencapaian akreditasi unggul itu, nantinya akan menjamin terhadap kualitas atau reputasi program studi pendidikan bahasa Inggris, ini juga mungkin perlu ya, bagi sobat FIB. Oh, kalau nanti kuliah di podi pendidikan bahasa Inggris itu, nanti kualitasnya bagus, unggul, atau bagaimana? Ya, tentu saja, karena predikat itu diperoleh berdasarkan beberapa kriteria pengukuran, termasuk kriteria proses pembelajaran, kemudian kriteria dari serapan alumni, kemudian juga kriteria dari tridharma yang dilakukan oleh dosen, berarti secara tidak langsung itu menyatakan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di program studi pendidikan bahasa Inggris itu sudah diakui dan sudah terbukti baik. Kemudian, ketika berkaitan dengan bagaimana lulusan setelah lulus dari program studi pendidikan bahasa Inggris dengan mendapatkan predikat kelulusan dari program studi yang mendapatkan nilai unggul itu, itu perusahaan juga akan lebih percaya terhadap proses yang mereka peroleh di kampus. Sehingga secara tidak langsung bisa dikatakan mungkin memiliki nilai tawar yang lebih tinggi, yang lebih baik, apalagi ada beberapa perusahaan yang memang mensyaratkan atau beberapa institusi yang mensyaratkan akreditasi tertentu bagi calon-calon pekerja mereka ketika ingin memasuki dunia kerja. Jadi, ini semacam bagi mahasiswa atau alumni itu nilai plus ketika mereka berkuliah di sini. Dan, proses pembelajaran yang dilakukan juga lebih mendapatkan jaminan lebih baik karena memang proses itu sudah dilihat, diukur oleh orang-orang yang ahli tentunya. Wah, ini sangat menguntungkan bagi calon-calon mahasiswa yang akan daftar ke pendidikan bahasa inggris. Apa poin plus ya nanti? Mungkin bisa nanti poin plus di perusahaan atau mungkin poin plus untuk mendaftar via siswa dan sebagainya. kemudian mungkin yang ingin menjadi PMS apa ya? Apalagi negara sebagainya itu kan memang ada hal-hal seperti itu dilihat. Baik, tadi saya menggarisbawai proses pembelajaran bahasa inggris. Berarti itu kan nanti berkaitan dengan kurikulum ya? Iya, betul. Mungkin bisa disampaikan sedikit secara umum bagaimana sih kurikulum di program pendidikan bahasa inggris. Oke, kurikulum di program studi pendidikan bahasa inggris tentu saja itu bermua berawal ya dari sebenarnya mau seperti apa lulusan yang ingin kita peroleh. Jadi ada tiga tujuan ketika kita melakukan pembelajaran di program studi pendidikan bahasa inggris ini ada tiga yang kita sebut CPL CPL pencapaian pembelajaran di lulusan itu. Yang pertama mempersiapkan mereka menjadi calon pendidik pemula yang baik yang berintegritas kemudian calon wira usahawan pemula dan yang satunya calon peneliti. Nah, dari tiga tujuan itu maka kurikulum disusun untuk mencapai tiga tujuan ini. kemudian akhir-akhir ini kita akan melihat bahwa kementerian melaksanakan program pembelajaran di luar kampus. Nah, ini juga kita laksanakan di program studi pendidikan bahasa inggris. Jadi, program studi pendidikan bahasa inggris itu memberikan kesempatan peluang pada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kampus dua semester di luar unsud satu semester di unsud. itu semuanya sudah kita masukkan di dalam kurikulum. Sehingga ketika mereka melakukan kegiatan di luar kampus itu kegiatan mereka akan terkonversi dengan capaian-capaian yang ada di dalam kurikulum. Sehingga tidak menambah waktu perkuliahan tetapi mereka melakukan pembelajaran yang ada di luar kampus. Saya kira itu akan sangat menguntungkan untuk mahasiswanya. Jadi, kami dalam kurikulum itu menyusun supaya bagaimana mereka tidak hanya punya keilmuan di kampus ini tapi mereka juga punya pengalaman dan sekaligus belajar di lingkungan masyarakat di tempat-tempat mereka nanti akan bekerja. itu kurikulum yang kami susun selama ini memfasilitasi mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Berbicara tadi kegiatan di luar kampus nih Pak Selamat. Kalau di program pendidikan bahasa Inggris nih bentuk kegiatannya seperti apa? kegiatan di luar kampus yang dilaksanakan oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu ada berbagai kegiatan antara lainnya mereka bisa melaksanakan kegiatan magang baik magang mengikuti program pemerintah MSIB magang yang difasilitasi oleh kementerian maupun magang mandiri kemudian selain magang mereka bisa juga melakukan kegiatan pertukaran mahasiswa baik di Indonesia maupun di luar negeri mereka juga bisa melakukan kegiatan riset riset bersama dosen kemudian riset itu juga akan dikonversi dengan beberapa mata kuliah nah yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu misalnya mereka melaksanakan magang di dalam negeri dengan berbagai badan usaha milik negara BUMN kemudian juga dengan berbagai perusahaan-perusahaan yang terutama berkaitan dengan dunia pendidikan banyak ya tidak saya sebutkan satu persatu apa namanya institusi tersebut tetapi banyak institusi yang sudah mereka ikuti untuk kegiatan magang juga di luar negeri mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ada yang sudah berkesempatan untuk magang di Malaysia mereka juga melaksanakan kegiatan community service atau KKN di Thailand kemudian mereka juga melaksanakan kegiatan pertukaran mahasiswa pertukaran mahasiswa ini tahun yang lalu mahasiswa pendidikan bahasa Inggris melaksanakan pertukaran mahasiswa dengan mahasiswa di Sulawesi di Palu kemudian terakhir kemarin di Sumatera kemudian sebelumnya ada juga yang melaksanakan pertukaran di Bali dengan salah satu misalnya negeri di Bali tapi yang lebih lagi mereka juga ada yang melaksanakan pertukaran mahasiswa di Jepang oh di Jepang ya itu ada yang melaksanakan itu kegiatan pertukaran mahasiswa di sana kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya kami pada intinya membuka kesempatan bagi mahasiswa misalnya melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek kemanusiaan ataupun KKN Mandiri dan sebagainya itu kami selalu siap karena memang kurikulumnya sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut jadi saya kira kalau mahasiswa itu kreatif itu akan mendapatkan banyak apa ya pengalaman yang berharga di samping pengalaman itu akan di konversikan atau dinilai sebagai kegiatan pembelajaran di luar kampus itu yang sudah dilaksanakan oleh para mahasiswa kami pendidikan bahasa inggris wah lumayan banyak nih ya kegiatannya lumayan ya dari proses pembelajaran baik di dalam dan di luar kampus kalau dari situ prestasi apa sih yang sudah didapatkan oleh mahasiswa baik mahasiswa atau alumni yang sudah bekerja gitu baik mahasiswa atau alumni dari pendidikan bahasa inggris ini Pak Selamat ya kita mulai dari prestasi mahasiswa ya yang mereka masih menjadi mahasiswa kita di pendidikan bahasa inggris ya mereka mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat minat mereka masing-masing seluas-luasnya sehingga mereka juga bisa berprestasi yang tinggi saya kira salah satu buktinya ada prestasi di bidang akademik dan ada prestasi di bidang seni prestasi di bidang seni yang tertinggi mereka mengikuti kegiatan internasional jadi apa namanya paduan suara dengan Sudirman apa itu paduan suara selair itu ya ya Universitas Jenderal Sudirman dan mendapatkan gold medal saya kira dua kali mereka itu mendapatkan itu juga mahasiswa ada yang mendapatkan prestasi di bidang seni itu Musabakot dilapati Al-Quran nah itu juga mendapatkan juara satu tingkat nasional yang ini tingkat Universitas kemudian mahasiswa juga secara dalam bidang akademik mereka ada yang mendapatkan prestasi internasional dalam dua tahun rutur-rutur ini kebetulan tahun kemarin ada yang mendapatkan prestasi gold medal juga internasional yang berkaitan dengan penelitian tahun ini kemarin di bulan Januari ada juga yang mendapatkan prestasi internasional melaksanakan kegiatan penelitian tentu saja penelitian ini mereka berkolaborasi dengan mahasiswa dari fakultas lain nah ini yang menarik saya kira ternyata mahasiswa meskipun pendidikan bahasa Inggris mereka bisa berkolaborasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah maupun kegiatan-kegiatan seni dengan mahasiswa non-pendidikan bahasa Inggris jadi ada keluesan dalam bergerak dan itu membuat mereka bisa berprestasi lebih tinggi karena tidak harus dibatasi tentu saja mereka prestasi itu diraih sesuai dengan kursi mereka karena mereka bahasa Inggris mungkin dalam hal penyampaian ide dalam bahasa Inggris nah itu yang saya dapatkan dari prestasi-prestasi mahasiswa kemudian dari alumni itu mereka juga sudah diterima di berbagai perusahaan ada yang menjadi guru yang saya tahu ada yang mengajar di sekolah internasional di Riau kemudian ada yang di lembaga-lembaga semacam kursis ya tapi yang cukup bonafit seperti English First atau yang di sini ada yang terkenal saya agak lupa namanya tapi cukup terkenal juga ada yang bekerja di perusahaan multinasional ada salah satu lusaha cerita dia kerja di perusahaan Korea waktu itu ya itu juga menurut saya berarti mampu menggunakan bahasa Inggrisnya untuk ya untuk apa namanya meniti karir bagi dia itu saya kira itu ada beberapa prestasi yang mereka apa yang mereka peroleh tentu saja memang tidak semua prestasi itu bisa kita record ya karena kadang-kadang ada prestasi yang tidak ter-record kalau prestasi tingkat lokal itu tingkat nasional itu juga cukup banyak yang mereka peroleh ada yang pernah menjadi kalau di Jakarta namanya Abang None ya tapi ini di daerah Jawa Barat itu istilahnya apa saya lupa itu itu juga pernah mendapatkan prestasi itu di salah satu kabupaten di Jawa Barat kemudian yang lokal-lokal di tingkat unsur itu cukup banyak juga dalam spelling dan sebagainya itu mereka mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut saya kira ya bagi saya mereka berprestasi seperti itu cukup membanggakan di selah-selah kesibukan mereka kuliah wah sahabat FB ternyata banyak ya prestasi program studi pendidikan bahasa inggris baik tingkat kampus tingkat nasional dan tingkat internasional boleh mungkin Pak selamat memberikan pesan kepada calon mahasiswa mungkin yang masih bingung atau yang mau ingin mendaftar ke pulau pendidikan bahasa inggris apa nih pesan-pesannya ya pesan untuk para calon mahasiswa mungkin anak-anak yang sekarang sekolah di tingkat pendidikan menengah atas kelas 3 kelas 2 kelas 1 yang sedang menimbang-nimbang atau memikirkan kira-kira melanjutkan pembelajaran atau pendidikan di mana kami dari program studi pendidikan bahasa inggris sangat-sangat terbuka welcome untuk Anda semuanya yang ingin atau memiliki keminatan untuk memperdalam pendidikan bahasa inggris mungkin tidak harus selalu jadi guru bahasa inggris ya tapi ingin memiliki kemampuan bahasa inggris yang baik kemudian yang nantinya akan menjadi salah satu jadi salah satu skill atau keahlian yang akan mereka gunakan untuk mendapatkan peluang yang lebih baik di masa depan Anda masuk pendidikan bahasa inggris akan mendapatkan proses pembelajaran yang baik akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan pakat-pakat Anda kemudian Anda akan belajar dengan sangat menyenangkan karena kami dosen-dosen kami banyak dosen-dosen yang mudah dosen-dosen yang lulusan luar negeri juga lulusan dalam negeri mereka semuanya bukan hanya berperan sebagai dosen atau guru tetapi mereka akan menjadi teman yang baik akan mengiringi proses pembelajaran Anda di pendidikan bahasa inggris satu lagi nih Mbak Samad mungkin ini yang paling penting informasi terkait program 2D pendidikan bahasa inggris didapatkan calon mahasiswa dimana nih bisa ditahui dimana nih oke informasi tentang pendidikan bahasa inggris tentu saja yang pertama karena kita di bawah unsut ya itu akan ada di laman unsut bukan saja laman unsut kemudian cari fakultas ilmu budaya kemudian disitu ada program jadi pendidikan bahasa inggris itu ada sekelumit cerita tentang pendidikan bahasa inggris seperti apa kemudian yang lebih banyak lagi informasinya bisa diperoleh di website-nya fakultas fakultas ilmu budaya itu akan lebih banyak hal yang bisa dititakan kemudian yang terakhir ada juga webnya program studi pendidikan bahasa inggris itu bisa untuk menjadi referensi seperti apa sih program studi pendidikan bahasa inggris apa saja yang ditawarkan oke jadi begitu ya sobat TVB jadi untuk mencari informasi terkait program studi pendidikan bahasa inggris bisa dicek di website Universitas Jenderal Sudirman bisa dicek juga di laman fakultas ilmu budaya dan lamanya program studi pendidikan bahasa inggris tapi kalau masih kurang datang ke Perwokerto datang ke fakultas ilmu budaya datang ke program studi bahasa inggris jadi saja dari saya mungkin terima kasih terima kasih juga kehadiran hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi sobat TVB undur diri dari saya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Got no reservations Let it guide you Got no expectations Let it find you Everybody up Everybody sing Everybody go ahead Now do your thing Everybody up Everybody up